Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Devamaitri Yudha Dari kelas 10.42 Nomor absen 3.30 Hari ini saya akan membahas Sebuah inspirasi dengan tema Mengamati dan mempelajari Keberhasilan 50 orang Terkaya di Indonesia Pada tahun 2021 Di antara 50 orang tersebut Saya akan memilih Salah satunya yaitu Bapak Susilo Wonowijoyo Dengan yang mendapat peringkat ke-6 Dengan total kekayaan mencapai 5,3 M US Dollar Susilo Wonowijoyo Lahir di Kediri, Jawa Timur Pada tanggal 18 November 1956 Susilo Wonowijoyo Merupakan anak ketiga dari tujuh besaudara Dari Suryawono Wijoyo Pendiri PT Gudanggaram Ayahnya yang bernama Suryawono Wijoyo Atau Dengan nama Chinanya Joa Ingwi Seorang pengusaha rokok di Kediri Asal Fujian China Ibunya bernama Fanny Olivia Keluarga Wonowijoyo Bermigrasi dari China Pada periode 1927 Dan menetap di sampang Madura Sejarah Gudanggaram Dimulai dari tahun 1956 Ketika Ayah Susilo Wonowijoyo Yaitu Suryawono Wijoyo Membangun perusahaan rokok sendiri Di Kediri Setelah bertahun-tahun Bekerja di perusahaan rokok Cap 93 Pada awalnya Perusahaan ini disebut Ingwi Dan memproduksi rokok gulung Yang terbuat dari Daun jagung Produk retek yang diproduksi Pertama kali adalah Sigaret Retek Klobot Atau disingkat SKL Dan Sigaret Retek Lintang Tangan Disingkat menjadi SKT Pada 1958 Ketika perusahaan tumbuh Tumpuh dengan pesat Dia mengubah namanya menjadi Pabrik rokok Cap Gudanggaram Dia menerapkan Pengalamannya sebagai Direktur di Cap 93 Dan membuat Gudanggaram tumbuh semakin tinggi Ikat bisnisnya yang bertumbuh cepat Dua tahun kemudian Wonowijoyot Dapat membuka cabang Cabang produksi SKL dan SKT Didirikan di Gurah 13 meter Arah Tenggara Kota Kediri Guna memenuhi permintaan pasir Rangkaian meningkat Gudanggaram secara perlahan-lahan Menambahkan karyawan Dan perkebunan tembakau mereka Perusahaan ini Mendistribusikan produk-produknya Melalui PT Surya Madis Trindo Yang kemudian terus ke toko pengejar Sedikit demi sedikit Pabrik rokok Gudanggaram Milik Ayah Susilo Wonowijoyo Mulai merekrut karyawan Dan mulai membeli perkebunan tembakau Perkembangan yang pesat Membuat pabrik rokok Gudanggaram Mulai menjadi Pabrik rokok kreatik terbesar Pada tahun 1966 di Indonesia Lantaran terus berkembang Dan memiliki banyak tenaga kerja Pada tahun 1971 Gudanggaram berubah Dari firma menjadi PT Susilo Wonowijoyo Memulai karirnya di Gudanggaram Sebagai direktur selama 14 tahun Dari tahun 1976 Hingga 1990 Duduk di kursi direktur Susilo Wonowijoyo Banyak membuat robosan baru Misalnya mengembangkan mesin-mesin yang khusus Memproduksi rokok kreatik Pada tahun 2002 Saat Susilo Wonowijoyo Mencapai sebagai Vice President Director PT Gudanggaram Ia memulai berinovasi Dengan memproduksi rokok jenis baru Yaitu rokok kreatik mild Pada 2008 Susilo Wonowijoyo Mengambil alih ke pemimpinan Di PT Gudanggaram Indonesia Menggantikan kakaknya Rahman Halim Atau dengan nama cinanya Jawa Tohing Anak pertama Surya Wonowijoyo Yang meninggal di Singapura Pada 2013 Ia memperluas area produksi Yang kini memiliki sekitar 208 hektare Yang tersebar Tersebar di kabupaten Dan kota Kediri Dan di wilayah Pasuruan Jawa Timur Di bawah ke pemimpinan Susilo Wonowijoyo PT Gudanggaram Semakin terkenal Sebagai salah satu Produsen rokok terbesar Di Indonesia Ada berbagai jenis Produk rokok Gudanggaram Yang berhidrat di konsumen Susilo Wonowijoyo Berhasil membuat PT Gudanggaram Lebih populer Dan meningkatkan keuntungan Meskipun aturan Perhidratan rokok yang berketat Namun keuntungan Dan penjualan Pada tahun 2015 Masing-masing Naik hampir 19% Dan 8% Parsa pasar Gudanggaram Pun semakin meluas Hingga ke luar negeri Selain perusahaan rokok Grup Gudanggaram Juga memiliki bisnis Di sektor sawit Susilo menepati posisi Sebagai orang nomor 1 Di PT Gudanggaram Sejak tahun 2009 Setelah ku Presiden Direktur Perusahaan ini Tidaknya memproduksi rokok Tapi juga menghasilkan Barang-barang dari lintas segmen Hingga akhir 1992 Ada beberapa usaha Yang dipimpin Susilo Termasuk PT Prasida Etijaya Berupa properti PT Dutikot Sejahtera Berupa konstruksi PT Jadipurna Tindu Desain Berupa produk kayu PT Perfect Tindu Pratama Plastik Berupa botol plastik Dan agro green up Meliputi Pupuk kompos Pada tahun 1993 Susilo Mendirikan PT Matahari Kawuripan Indonesia Yang kemudian Mengakui sisi 10 unit usaha Antang milik Mokna Hamli Ke 10 unit usaha itu Diantaranya Bergerak di sektor Petanian Kebunan Kehutanan Dan pertambangan Hingga kimia Melalui grup makin Susilo Membuka usaha Perkebunan kelapa sawit Dijami Selama 2005 Sampai 2008 Susilo Menggelondorkan Dana Hingga 2,28 triliun Untuk mengelola Perkebunan kelapa sawit Di lahan Setelah 74 ribu hektare Susilo Juga mengembangkan Investasi lain Dengan membangun Perumahan di Pasuruan Mengembangkan Kawasan wisata Di Tabanan Bali Memproduksi Sigaret kretek tangan Serta usaha Logam Dan industri kertas Susilo Sudah lama Berkembangan penting Dalam membesarkan Gudang garam Dengan berbagai Terobosan Yang dilakukannya Pada tahun 1979 Misalnya Ia mengembangkan Mesin khusus Untuk memproduksi Rokok kretek Kemudian Pada tahun 2002 Rokok kretek Mild Yang mengandung Nikotin Dan tak Berkadar Lebih rendah Pertama hadir Lewat hasil Pikir Susilo Pesat markanya Yang bernama Buwana Susilo Ia bahkan Meremuskan penemuan Mengenai metode Memproduksi filter Rokok Dan mendapatkan Hak patan Di Amerika Serikat Pada 2002 Hasil riset Hasil riset Susilo Dan buwana Ini menjelaskan Cara pembuatan Rokok saring Dalam arah Memanjang Yang sedikit Yang terdiri Dari dua bagian Saringan Yang berbeda Gudang garam Semakin melesat Sejak Susilo Memimpin Hingga Tahun 2013 Ia mengelola Setidaknya 208 hektare Area produksi Yang tersebar Di Kediri Dan Pasuruan Seperti Dilansir Bloomberg Gudang garam Menguasai Seperti lima Pasar tembakau Di Indonesia Dan memperkerjakan Sekitar 36 ribu Bekerja Pada daftar Orang Indonesia 2018 Versi Forbes Pangsa Pasar Gudang garam Sampai Kemaca Negara Produksinya Mencapai 70 miliar Bata rokok Tiap tahun Inilah Salah satu Faktor Yang membuat Saham Gudang garam Naik Dan mengangkat Keluarga Wonowijoyo Di papan atas Dalam daftar Orang terkaya Di Indonesia Saya memilih Tokoh Susila Wonowijoyo Karena menurut saya Ia berani Untuk memulai Semuanya Dari nol Ia Memulai Usahanya Dengan sungguh-sungguh Dan telaten Sehingga Perusahaannya Terus maju Dan bergembang Yang saya Pelajari Dari Sosok Susila Wonowijoyo Adalah Satu Berani Memulai Segala sesuatu Dari awal Kedua Berusaha Dalam meningkatkan Kreativitas Dan inovasi Dalam perusahaan Dan ketiga Pantang Menyerah Dalam membuat Suatu Terbosan Demi Perusahaan Terbosan